Halo, selamat datang di satu kantor Nah, buat teman-teman di video kali ini saya akan mereview sebuah lemari arsip yang dimana lemari arsip ini sangat gonjeng, warnanya keren abis bedalah dengan lemari-lemari arsip yang biasanya namun di video kali ini saya akan mereview sebuah lemari arsip pintu ayun mungkin bagian segelintir orang ini akan senang dengan lemari arsip yang saya akan review nah, untuk lebih pastinya mari kita lihat lemari arsipnya check it out nah, ini dia lemari arsip yang barusan saya bilang lemari arsip ini memiliki list diatasnya warna biru bawah punnya juga sama, warnanya biru jadi, si lemari arsip ini dia untuk dinding kiri kanan dia warnanya biru belakang, untuk belakang dia sama, warna biru oke, untuk lebih panasannya kita buka aja si lemari arsipnya oke, si lemari arsip ini bisa teman-teman lihat, ini warnanya biru kan jadi, dia memiliki lima hambalan untuk hambalan yang diatas itu paling besar dan yang di bawah, sedangkan yang di kedua, ketiga, keempat itu ukurannya sama dan, si lemari arsip ini jauh lebih tebal dibanding yang sebelum-sebelumnya jadi, buat teman-teman, kalau misalkan pengen lemari arsipnya lebih kekinian ya mungkin, lemari arsip inilah yang cocok buat kalian oke, mungkin di video selanjutnya, mungkin saya akan membahas juga peralatan kantor yang sama, untuk warnanya juga biru jadi, kalian harus tetap pantengin channel satu kantor ya oke, untuk si amalan ini tingginya 41 cm dan untuk yang kedua, ketiga, keempat itu ukurannya 32 cm dan yang kelima sama 41 cm juga dan untuk tingginya 183 cm dan untuk lebaran disini 44 cm ya nah, itu dia si lemari arsipnya bagaimana menurut kalian keren kan? oke, buat teman-teman, jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian dan dukungan kalian sangat membantu untuk reviewan next videonya oke, di video depan nanti saya akan review sebuah produk yang sama masih tentang furniture kantor bocoran sih, warnanya juga biru untuk lebih pastinya tetap pantengin channel satu kantor untuk kalian yang menginginkan untuk kalian bisa membelinya di tokopedia untuk linknya saya taruh di deskripsi dan buat anda yang ingin mencari lemari arsip tersebut kalian juga bisa dapetin di tokoh-tokoh penitur terdekat oke, gue Seti Adi, gue pamit salam duduk nyaman dan adios selamat menikmati